9 tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang diserang oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat ini sedang menjalani perawatan medis. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau ID Wilayah Papua, Donald Auranggear, mengatakan kesembilan petugas kesehatan tersebut telah dievakuasi ke Jayapura. Selain perawatan medis, mereka juga mendapatkan penanganan sikis. Ada pun 9 petugas kesehatan itu antara lain, Manuel Abi, Lukas Luji, Patra, Martinus Deni Satya, Marcelinus Ola Atanila, Siti Khodijah, Katrianti Tandila, dan Kristina. Donald menunturkan salah satu dari 9 tenaga kesehatan atau nakes tersebut, Restu Pamanggi, mengalami patah tulang di bagian tangan. Restu telah menjalani operasi dan sedang menjalani proses pemulihan, baik secara medis maupun mental. Sementara terkait jenazah suster Gabriela Melani yang tewas akibat serangan tersebut telah berhasil diangkat dari jurang. Jenazah saat ini berada di tempat perlindungan terdekat di Kiwirok sembari menunggu evakuasi. Lebih lanjut, Donald mengungkapkan saat ini seluruh layanan kesehatan di Oksibil, Kiwirok, dan Pegunungan Bintang dihentikan, sembari menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para nakes. Donald mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat kepada Gubernur Papua guna meminta jaminan keamanan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan tanggapan. Ia berharap pemerintah provinsi dan pusat segera menjawab surat tersebut sehingga pelayanan kesehatan bisa kembali beroperasi. Sebelumnya teraga medis di Distri Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua diserang oleh KKB pada Senin 13 September 2021 lalu. Sebanyak dua nakes dikabarkan hilang. Setelah dilakukan pencarian, aparat menemukan dua nakes tersebut di jurang. Sementara satu orang lainnya, Kristina Sampe, ditemukan dalam keadaan hidup. Beberapa waktu kemudian, Komando Operasi Gabungan atau Kopsgap TNI Papua melakukan evakuasi terhadap sembilan tenaga kesehatan dan satu prajurit TNI yang terluka dari wilayah tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update, hanya di channel Youtube Tribun Jateng.